Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita kalau tadi kita sudah mengulas sedikit ya soal peristiwa penting di tahun 2023 terutama soal putusan MK yang mengubah landscape politik. Tapi kita akan fast forward ataupun maju ke 2024 dimana ada pasangan calon yang sangat percaya diri sekali bisa menang satu putaran tapi dua pasangan calon lainnya berharap Pilpres tetap berlangsung dua putaran. Ini saya putarkan ya kepedeannya salah satu tim ses ini kita dengarkan temannya Bang Fadli ini. Oke dimana? Oh ini pernyataan ternyata saya akan bacakan. Pernyataan dari Waketum Partai Gelora oh di akun Twitternya Bang Fahri Hamzah saya baru dapat hasil survei terakhir habis debat semalam sekarang angka Prabowo Gibran rata-rata sudah di atas 50 persen. Bagaimana ini? Oke ya itu di sisi lain Bang Fahri Hamzah juga meminta agar masyarakat aklamasi saja memilih Prabowo Gibran. Jadi artinya kalau aklamasi ya satu putaran sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Fadli. Emang ini ya sehati kayaknya Bang Fadli sama Bang Fahri ya. Sehati dan sepikiran. Oke ya ya selalu bersama. Saya mau ke Mas Hensat dulu nanti baru saya ke Paslon 1 dan Paslon 3. Mas Hensat ini ada percaya diri sekali bahwa Pilpres bisa berlangsung satu putaran. Sementara tadi Mas Jay bilang kalau dilihat angkanya agak sulit. Ini narasi komunikasi politik aja gak supaya meyakinkan pemilih? Iya itu kan hanya narasi saja gitu ya. Dan kemudian kalau meminta aklamasi itu kan merendahkan intelijensi rakyat Indonesia. Karena seolah-olah rakyat Indonesia tuh gak punya daya kritis gitu. Itu menurut saya Bang Fahri harus meralat gitu ya. Karena itu penghinaan terhadap suara rakyat. Terus kemudian yang kedua saya memang tidak menemukan alasan buat Pak Jokowi untuk tidak memaksakan satu putaran. Dengan MK misalnya, kemudian diangkat sebagai alumni terburuk misalnya. Kemudian ada UNS juga mengatakan ada poster baru juga tuh di Solo. Jadi memang saya sulit sekali menemukan alasan untuk tidak memaksakan itu. Tapi ini kan yang dihadapi rakyat Indonesia. Yang memiliki daya kritis dan daya intelijensi yang kuat. Kenapa saya katakan tadi sulit sekali memaksakan. Ini kan bagaimana kemudian mengorkestrasi agar satu putaran. Yang pertama masyarakat harus dibuat percaya dulu bahwa ini satu putaran. Caranya gimana ya tadi Bang Eriko secara samar-samar ya. Ini bisa jadi lewat hasil-hasil survei gitu ya. Terus kemudian jangan dilupakan ada bansos juga akan digelontorkan nanti di Januari. Maksudnya surveinya tidak pas gitu, tidak tepat. Nah itu samar-samar nanti biarkan Bang Eriko ya. Nah ini gimana Mas Ensa tadi? Maksudnya survei itu disuguhkan ke publik untuk meyakinkan pemilih bahwa Pilpres belum sesuatu putaran. Tadi samar-samar Bang Eriko mengatakan begitu. Kalau di hasil surveinya kedai kopi masih 38. Masih 38. Jadi maksudnya jauh banget tuh masih. Nah kemudian juga selain itu kan tadi ada BLT saya sebutkan. Nah terus kemudian arah ke sana itu besar sekali bahwa memang diusahakan dengan sangat ini harus satu putaran. Ada aroma itu ya? Ada aroma itu. Karena memang kalau sampai dua putaran kekalahannya akan lebih besar kemungkinannya dibandingkan menang satu putaran saat ini. Kekalahan siapa nih? Kekalahan 02 yang tadinya pengen satu putaran itu. Karena ini kan tidak ada lagi suara yang bisa diambil. Suaranya kubu Mas Faisal Reza ini akan naik terus. Sementara kubunya Bang Eriko memang suara tradisionalnya ada di situ. Jadi memang agak sulit untuk naik. Nah kalau kita lihat, kalau misalnya kalah ya. Ini kalau misalnya terjadi kekalahan ini kubu 02 ini kocar kacir duluan. Karena bersatunya mereka ini kan gara-gara kekuasaan. Ingin berkuasa kalau bisa selamanya gitu ya. Kekuasaan atau tekanan? Kekuasaan. Kita bicaranya kekuasaan aja. Kalau sanderaan itu nanti dibahas di segmen berikutnya ya. Tapi ini kalau kalah ini kocar kacir duluan. Sementara Bang Eriko misalnya, misalnya di kalau kalah, itu ada ideologi yang menyatukan. Jadi mereka enggak akan kocar kacir. Bang Faisal Reza juga begitu. Amin ini yang menyatukan perubahan. Nah ini menurut saya yang menarik. Kadang-kadang masyarakat juga salah juga. Ini bukan Anis yang menciptakan perubahan. Jadi masyarakat itu sudah memunculkan gerakan perubahan duluan. Kemudian ada Anis Baswedan yang dipilih oleh mereka sebagai pimpinan. Dan kusutnya adalah pada saat dua lokomotif perubahan ini terpecah. PKST di Anis Baswedan, Demokratnya pindah ke nomor dua. Jadi memang agak membingungkan dan itu memang membuat stak. Nah kembali lagi ke pertanyaan Nana tadi. Kalau menurut saya memang sangat sulit satu putaran. Walaupun saya ulang lagi. Saya gagal sampai hari ini menemukan alasan bagi 02 dan Pak Jokowi. Untuk tidak memaksakan satu putaran. Karena hanya itu caranya Pak Jokowi bisa melanjutkan program-program dia. Jangan lupa bahwa suara milenial dan gen Z itu 50%. 52% dari datang kapal. 52% ini adalah suara yang diperbutkan. Dan kalau kita lihat afirmasi anak muda itu hanya ada pada sosok saudara Gibran. Nah saya jawab ya. Jadi maksud saya tadi seolah-olah ini sudah terpunci semua tidak. Saya kira justru yang paling besar ini di kalangan muda. Dan kemarin performancenya saya kira Gibran itu touch the right button. Semua persoalan-persoalan yang terkait ekonomi, climate change dan sebagainya itu ada di situ. Nah ini. Nah ini saya jawab dulu. Nah jadi melulu anak muda kemudian melihat Gibran adalah anak muda. Gibran anak presiden iya. Tapi bukan anak muda. Apa buktinya ada dua. Misalnya istilah Nepo Baby itu jauh muncul sebelum ada liputan koran internasional. Kemudian yang kedua perlawanan dari anak muda ini adalah tagar kami muak yang dimunculkan oleh anak-anak yang merasa dirinya bahwa tidak memiliki privilege yang sama dengan Mas Gibran. Itu terkonfresi nggak di suara? Terbukti kan. Akhirnya kan sekarang tertahan. Tidak bisa nembus 50%. Bahkan kan kalau satu putaran itu ya ada dua kan 50% persen persatu dan harus menang minimal di 20 provinsi. Nah ini akan sangat berat. Oke. Akan sangat berat ya. Walaupun memang ini pemaksaannya. Jadi saya sih melihatnya tinggal kubu amin dan kubu gama gimana caranya menahan supaya tidak satu putaran. Saya mau ke pasangan satu dulu Bang Faisal. Anda merasakan juga nggak aura ataupun kondisi di mana memang ada situasi memaksakan untuk pilpres ini berlangsung satu putaran? Kalau itu sudah bukan rahasia ya bahwa keinginan untuk satu putaran itu sudah kita dengar. Bukan ya kita dengar kita saksikan juga apa yang dilakukan. Coba lihat bagaimana misalnya hampir semua kota dipenuhi dengan billboard atau gambar 02. Itu menunjukkan 01-03 memang sumber dayanya jauh. Nah ada banyak alasan untuk itu. Dan saya kira semua tim Nas baik yang di kami maupun TPN ya kalau di 03 memang kesulitan untuk bisa mendapatkan sumber daya yang bisa menghadapi. Maksudnya kesulitan mendapatkan logistik? Logistik kemudian apa namanya dukungan dari beberapa sumber kekuatan yang bisa membantu. Sementara di grassroot ya itu kita keliling kita menemui banyak kelompok terasa bahwa ketidakpuasan itu banyak muncul di mana-mana. Masalahnya ada cara yang bisa dilakukan oleh hari ini Pak Jokowi maupun pemerintah yang berkuasa untuk bisa menjawab apa yang menjadi keresahan-keresahan itu. Katakanlah misalnya dengan Bansos ya. Bansos memang kita melihat 2024 ini ekonomi jelas tidak lebih baik bahkan mungkin kondisinya sedikit lebih berat ketimbang 2023. Apalagi di awal tahun. Nah dengan alasan misalnya El Nino kemudian diberikan bantuan Bansos. Salah nggak itu? Bagus kan Bansos bagus. Benar bagus gitu ya. Memang... Itu diluat dari dua sisi Bapak. Tetapi itu pemerintah. Jangan dijadikan alat kampanye. Saya kira sebentar. Yang kedua. Ada yang menarik. Bansos itu ya urusannya kementerian sosial namanya sosial. Tapi ternyata ditarik ke BNPB. Nah kenapa ditarik ke BNPB? Memang ada masalah dengan kementerian sosial. Nah pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Bagaimana mengaitkan antara Bansos dengan alat kampanye tadi? Ya itu orang nggak perlu pintar untuk bisa menjawab pertanyaan itu ya. Tapi sebelum ke Soraya Eriko. Saya ingin mengklarifikasi ya. Bahwa seolah ini yang bertanding ini adalah kekuasaan tidak. Ini adalah Prabowo Gibran. Dalam hal ini. Saya sebagai caleg juga mempromosikan ya. Baik itu untuk Pilpres maupun Pilek dan sebagainya. Jadi saya kira tidak bisa seolah-olah dinafikan bahwa itu kekuasaan. Kan semuanya berkuasa. Ini ada menterinya, Cak Imin ada berapa menterinya di dalam kabinet. Kemudian PDIP masih ada menterinya. Tidak ada yang oposisi dalam hal ini. Jadi semuanya berada di dalam. Menteri-menterian ini pembantunya presiden. Anaknya presiden lagi maju ini. Tapi kan mereka yang melakukan operasional. Lain misalnya, kalau misalnya di PDIP mereka keluar dari kabinet. Atau itu baru. Ini semuanya ada di dalam kekuasaan. Gak mungkin gak sih kalau Pak Juklin gak juga anaknya. Yang ingin saya garis bawah mereka semua. Kita semua ini, satu, dua, tiga ini. Ada di dalam koalisi kekuasaan. Koalisi Indonesia Maju. Mbak Rifana. Gitu. Oke, silahkan. Saya nih ya gilirannya. Karena udah berulang-ulang yang lain. Jangan terus dipotong loh Mbak Rifana. Ini hasil data. Dan menurut kami yang paling presis itu Lirbang Kompas. Karena dibiayain oleh dirinya sendiri. Itu pun belum tentu benar. Karena ada juga yang selisih itu berdasarkan track record. Nah, dari hasil Lirbang Kompas itu jelas. Bahwa 28,7 persen belum menentukan pilihan dan masih ragu. Nah, yang 71,3 persen ini masih 44 persen masih swing voter. Nah, itu di total 56 persen. Berarti yang baru memutuskan itu 44 persen. Nah, tadi menjawab Saudara Fadli tadi menyampaikan generasi muda. Dari mana generasi muda memilih yang orang tua. Logika sederhana aja. Ini kan pilih calon presiden. Bukan calon wakil presiden. Itu satu. Kedua, generasi muda itu, generasi Z itu. Hanya tiga prioritasnya. Ini bukan karena Ganjar nomor tiga ya. Tapi memang pertama, korupsi. Loh, itu sudah jelas. Itu program utamanya Mas Ganjar memberikan kewenangan kepada Profesor Mahfud. Yang kedua, energi baru dan keberlanjutan. Yang ketiga apa? Mengenai usaha UMKM dan digitalisasi. Itu sudah dijawab oleh Mas Ganjar. Jadi bukan, nah beginilah. Logika sederhana. Kalau terjadi proses pergantian kepemimpinan terhadap harus yang lebih muda. Apakah jadi yang lebih tua? Itu kan tidak logis. Nah, kalau calon wakil presiden. Sekarang saya tanya, siapa yang sudah menyatakan bahwa calon wakil presiden punya kewenangan? Baru Mas Ganjar loh. Akan memberikan kewenangan kepada Profesor Mahfud untuk menanganin bidang hukum dan SDM. Yang lain mana? Apakah sudah ada? Pasti seperti itu. Tidak ada. Karena di dalam undang-undang jelas bahwa presiden lah yang berkuasa. Bukan wakil presiden. Itu jelas. Oke, kita kembali lagi bahwa pil pres ini akan berlangsung satu putaran klaimnya. Jadi kalau di dalam satu putaran. Begini Mbak Rivana. Kan tadi saya sudah samain, ini bukan menduga-duga. Nanti lihat prediksi saya. Nanti undang lagi Mbak Rivana kita di sini ya. Oke, ya. Lembaga survei akan merilis. Minggu pertama dan minggu depan akan merilis. Nanti paling tidak mendekati 50% atau 50% lebih dikit. Nanti Februari, lihatlah lembaga survei-lembaga survei yang sudah itu-itu saja. Dan beberapa lembaga survei nanti namanya berubah sedikit-sedikit. Itu nanti akan merilis, sudah mendekati 60%. Ini kayaknya pengalaman pribadi. Oke. Begini. Ini dengan, saya harus lihat ya. Hasil pada waktu periode lalu. Coba, Bung Fadlizon. Apakah selisi kita jauh? Kan dulu kan Pak Jokowi masuk periode kedua. Apakah selisihnya jauh? Tidak. Itu kenyataan yang ada. Tapi saya ingin tanya ya, Abang Eriko. Saya ingin konfirmasi soal pengebosan suara. Jadi sekarang yang kami dengar bahwa survei Timnas Amin sudah crossing ke Paslo nomor 3. Dan ada pengebosan suara di kandang banteng seperti Jateng dan juga Jawa Timur. Itu betul, Kak? Itu kan wajar-wajar saja. Karena kenapa? Kalau kita menang di Jawa Tengah, menang di Jawa Timur, dan di Jawa Barat kami sedang bekerja keras. Sekarang door to door. Boleh cek. Seluruh caleg kita itu door to door. Berarti memang ada upaya pengebosan suara? Oh ya, pastilah. Karena kenapa? Pertarungan sesungguhnya memang di daerah ini. Berarti mesin partai PDI Perjuangan nggak jalan dong sampai bisa dikembosin. Itu kan kandang banteng. Itu harapan mereka. Tapi kenyataannya kan tidak. Karena kami sekarang door to door keliling. Saya saja sudah keliling 20 ribu rumah. Apalagi yang lain yang di seluruh Indonesia. Ah, ini tinggal. Nggak, bahwa perampasan suara. Saya menggunakan kata perampasan, Pak. Ini terlalu keras ya, kayaknya perampasan itu. Oke, pengebosan suara itu memang diakui ya terjadi di kandang banteng seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Upaya untuk merebut suara itu sangat wajar, Mbak Rifat. Tidak ada yang salah dalam hal itu. Hanya jangan mengkondisikan seolah-olah dari hasil yang survei ini sudah seolah-olah sudah tinggal satu putaran. Ini kan, ini tadi bro, sama siapa tadi yang menyampaikan? Janganlah kita mengakali rakyat. Rakyat ini udah cerdas, udah nggak bisa dibegitu-begitu kan? Kenapa tadi ada 56% belum memutuskan? Karena rakyatnya masih menunggu. Ya lihat nanti, kami akan memutuskan yang berbeda dari yang difikirkan ataupun yang direncanakan itu. Oh, tadi soal bansos. Bansos itu tidak hanya diputuskan oleh pemerintah. Ini jangan salah loh. Bahwa diputuskan oleh DPR juga. DPR itu ketua bangernya dari PDI Perjuangan. Jadi jangan dikatakan ini. Kalau bansos dikatakan bahwa itu dari pemerintah, itu keputusan. Keputusan bersama dan harus disetujui oleh legislatif. Tapi bahwa sekarang bansos teridentifikasi sebagai alat untuk approval ratingnya Pak Jokowi? Itulah yang kami inginkan sama rakyat bahwa mereka menerima bansos itu bukan karena seseorang. Tetapi karena keputusan bersama untuk membantu kehidupan rakyat yang semakin berat di tahun depan. Oke saya tunjukkan ya, hasil survei dari lembaga poll tracking ini ada data sebarang pemilih karena kepuasan bantuannya Pak Jokowi. Kita lihat, ini pilihan presiden menurut kepuasan terhadap Pak Jokowi. Ini yang puas terhadap Pak Jokowi itu 77,6%. Ini mengalir ke Anies Baswedan, Muhammad Iskandar 17,5%, Prabowo, Supianto, Gibran, Raka, Bumingraka 47,4%, Ganjar, Mafud di 30,7%. Tidak tahu atau tidak jawab 4,4%. Artinya kepuasannya Pak Jokowi itu disokong karena pemberian bansos atau bantuan sosial. Yang mayoritas distribusi suaranya itu mengacu ataupun mengalir ke pasangan nomor 2. Mbak Rifana. Tidak kan semua tadi. Mbak Rifana, sekarang saya tanya. Pemerintahan Pak Jokowi itu apakah pilihannya partainya, apa, Fadlizun? Pilihannya partainya PDI Perjuangan. Dan dulu kita sama-sama enggak? Iya dong. Itu harus diingat. Nah sekarang rakyat betul menghargai apa yang disampaikan Pak Jokowi. Kita belum pernah sama Fadlizun aja. Belum pernah. Kan begitu. Soalnya kita ditinggalin kan. Pindah ke Lain Hati. Memang kayaknya itu takdir. Takdir. Jadi saya itu sejak 98, sebelum 98 sudah melawan Pak Prabowo. Tiga kali saya menang. Jadi sekarang enggak bersama ya? Tiga kali menang ya? Betul, betul. Pak Prabowo akhirnya diberhentikan. Yang kedua di Pilpres. Dan ketiga di Pilpres. Nah yang keempat, mau gabung ini. Ternyata lain. Takdir menentukan. Kau harus melawan lagi. Ya itu menurut Mas Maesha. Nah ini karena Faiso Reza 98. Tapi saya ingin tanya, konfirmasi survei internal dari tim Nas Ami betul enggak udah crossing? Sudah-sudah. Oke betul ya. Oke. Sudah. Itu berarti dapat sebaran suara dari mana paling banyak? Dari limpahannya Pak Prabowo atau dari tempatnya Mas Genjar? Dari tempat Pak Prabowo tentu. Oke. Kalau ini susah dicari. Ya jadi ada kebocoran. Susah diambil. Ada limpahan suara atau bocoran suara dari Pak Prabowo yang mengalir ke Arie. Tapi saya enggak tahu ya. Itu kan semua angka-angka. Tapi bagaimana ada crossing seperti itu artinya dari 02 ke 01. Sementara 01 nya naik terus. Gitu ya. Jadi menurut saya. Sekarang ambil dari 03. Kita lihat ini kontestasi ini kan masih panjang. Ya. Panjang tapi dekat, dekat tapi panjang. Tapi tadi katanya Bang Fadli bilangnya satu putaran. Udah tiga setengah lagi berarti. Iya. Maksudnya satu putaran. Itu selesai nanti di tanggal 14 Februari. Jadi itu menurut saya. Jadi saya yakin rakyat kita itu. Apalagi nanti masih ada tiga debat lagi ya. Dalam dua perdebatan ini aja kan ada. Ya satu dua persen itu kan berapa juta orang. Oke lumayan lah. Membantu. Jadi menurut saya akan semakin bertambah. Apalagi tadi ada kecenderungan, bandwagon dan sebagainya. Dan menurut saya karena posisi Pak Prabun di tengah. Tidak di kiri, tidak di kanan. Jadi bisa menampung dua-duanya. Baik, baik. Itu klaimnya Bang Fadli. Saya mau ke Mas Jayadi langsung. Berdasarkan statistik. Klaim satu putaran itu bisa terjadi. Atau ini hanya narasi politik untuk bandwagon efek. Meyakinkan pemilih udah pil persenya satu putaran aja. Berpihak pada yang menang aja. Memang seperti itu Mas? Masih mungkin tapi tidak mudah ya. Oke. Kalau mau mengandalkan bandwagon efek, sumbernya itu adalah dari undecided. Sumbernya itu. Oke. Meskipun yang sudah decided mengatakan mereka masih ragu-ragu, biasanya itu mereka milih yang sudah dipilih. Biasanya ya. Nah maka andalan kita adalah yang undecided. Di data LSI itu undecided kalau dibesarkan antara 5 sampai 10 persen. Jadi dari situ sebetulnya ya? Iya. Nah undecided itu biasanya adalah menengah perkotaan terdidik. Nah orang menengah perkotaan terdidik jarang tuh kena bandwagon. Biasanya malah underdog efek. Oke. Biasanya. Kena underdog efek? Underdog efek. Jadi selain bandwagon efek ada underdog. Underdog efek itu? Underdog itu artinya dia lebih cenderung bersimpati pada yang dianggap kalah. Oke. Nah jadi itu tantangannya. Itu untuk kelas menengah ya? Iya itu. Kalau benar asumsi saya itu maka tidak mudah Bang Padli untuk dapat tambahan dari mereka. Dalam waktu satu bulan ini ya? Iya betul. Dan itu kalau berhasil berarti kan malah top kan? Jadi Anda masih meyakini bahwa Pimpers akan berlangsung dua putaran? Data sementara mengatakan begitu. Jadi ada tiga sumbernya untuk bisa berlangsung satu putaran itu dengan mudah ya. Satu, appropriating Pak Jokowi tidak turun. Oke. Satu. Yang kedua, apa namanya, Pak Prabowo dan Gibran berhasil mengambil lebih banyak basis pemilih PDIP. Oke. Dan kalau sekarang, ya biasanya kan pemilih PDIP itu... Berarti mengerus suaranya Gajar Mahfud. Iya betul, itu bisa sampai 5% yang mengerus. Yang ketiga adalah yang tadi, yang undecided-nya pindah semua ke Pak Prabowo. Nah kalau itu terjadi maka bisa. Tapi tantangannya itu tadi. Undecided, biasanya cenderung orang-orang yang terdidik perkotaan dan sebagainya susah mengambil keputusan. Kalau dua putaran, yang masuk siapa kira-kira menurut Mas Jai? Dilihat dari angkanya. Masih belum jelas antara dua... Kalau Mas Burhan kemarin dari indikator sudah melihat bahwa yang akan masuk putaran kedua, Prabowo Gibran, untuk lawannya masih semu gitu. Iya, sama. Masih belum kelihatan. Kalau lihat dari angka-angka itu, selisih antara satu dan tiga itu kan masih dalam margin of error. Kita belum tahu siapa yang nomor dua sebetulnya. Oke, jadi yang berjibaku untuk bisa lolos putaran dua adalah satu dan tiga ya. Untuk nanti menanti bertarung dengan pas lo nomor dua. Nanti kita akan tanya bagaimana tanggapan dari teman-teman mahasiswa sekaligus bagaimana sikap dari para kubu ini. Kalau putaran kedua nanti ada yang tidak lolos, siapa yang akan bergabung ke siapa? Begitu pertanyaan seperti apa? Kita harus jeda. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Political Show.